Intro Sherini istri Reino Barak Panik baru seminggu di Tokyo berat badan naik 2 kg Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Sherini istri Reino Barak menedak panik saat menghabiskan waktunya di Jepang Pasalnya Sherini mengaku berat badannya bertambah 2 kg dalam kurun waktu seminggu Kenaikan berat badan yang dialami Sherini langsung membuat istri Reino Barak ini panik Naiknya berat badan Sherini diungkap sendiri lewat Instagram at Princess Sherini Baru seminggu di Tokyo udah baik 2 kg gawat tulis Sherini Di Instagram stories lainnya, Sherini membagikan foto makanan Selama bertolak ke Jepang, Sherini memang lebih mencicipi berbagai makanan Beberapa restoran didatangi oleh Sherini dan Reino Barak selama keduanya berada di negeri Sakura tersebut Tak hanya makanan ringan, Sherini juga terpantau menjecal makanan berat selama di Jepang Tak ayal jika berat badan perempuan yang diculuki prinses ini naik Semenjak menikah dengan Reino Barak, Sherini seakan menutup diri dari sorotan infotainment Sherini kini memang tengah menikmati momen kebersamaannya bersama Reino Barak di Jepang Bahkan Sherini pun kini mantap menggunakan hijab setelah menjadi istri dari Reino Barak Seperti yang baru-baru ini, Sherini tampil berkelas dengan outfit serba merah gonjren Pose-nya yang santai duduk di kursi taman di Tokyo, Jepang langsung banjir komentar netizen Dalam unggahnya, Instagram pribadinya, Sherini pamer fotonya saat duduk manja di taman di kota Tokyo, Jepang Tampak sendirian, Sherini tetap bergaya narsis dengan pose-nya yang manja seperti biasa Pada foto pertama, terlihat Sherini duduk di sebuah kursi kayu panjang dengan outfit merah gonjrennya Tak ketinggalan, Sherini juga memakai kaca mata putih yang senada dengan rok dan kerudung putihnya Lalu pada foto yang lain, Sherini tampak eksis dengan gayanya bak model papan atas Lagi-lagi penampilan Sherini dengan outfit merah gonjren yang sukses menarik perhatian Bagaimana tidak, Sherini santui tenteng tas dengan harga Rp48,48 juta dari brand Louis Vuitton Netizen yang mengetahui harga tas Sherini langsung mengirim beragam respon Sherini ulang tahun ke-40 hari ini lihat kado dan ucapan Bani Sreino Barak yang bikin melting Sherini genap berusia 40 tahun pada hari ini Di hari istimewanya itu, pesor yang bernama asli Rini Fatima Zailani itu mendapat kejutan manis dari sang suami Reino Barak Pria yang menikah pada 2019 itu mempersiapkan kue ulang tahun yang cantik dengan ornamen kupu-kupu dan meja makan yang dihias dengan mawar merah The love of my life, my dear wife, itu yang tertulis di tumpukan mawar merah yang dipersiapkan Reino untuk Sherini Selain itu, Reino juga menyisipkan ucapan yang manis dan doa terbaik untuk sang istri Selamat ulang tahun untuk cinta dalam hidupku Semoga tahun ini menjadi tahun yang diberkati dengan banyak cinta, suka cita, dan kesehatan yang baik Tulis Reino di Instagram Reino Barak bersyukur memiliki Sherini sebagai pendamping hidup yang selama ini selalu menjadi diri sendiri Terima kasih telah menjadi dirimu apa adanya, aku mencintaimu, ungkap Reino Sementara itu, Sherini terlihat bahagia mendapat hadiah ulang tahun spesial dari sang suami Dia pun melayangkan ucapan sayang kepada Reino yang dipuji sebagai cinta sepanjang hidupnya To the love of my life, my wonderful husband, at Reino Barak, arigato go saimasu, I love you, kata Sherini Sherini rupanya pintar menghibur orang-orang di sekitarnya termasuk sang suami Reino Barak, dia tidak segan-segan bertingkah konyol di depan sang suami Dalam unggahan Instagram story, Sherini menunjukkan foto cara menghibur suaminya Dengan bergaya mulut manyun, Sherini sudah bisa membuat Reino Barak tersenyum Sesimpel itu menghibur suamiku ini, tinggal pasang muka manyun, beliau langsung tersenyum, kata Sherini Bahkan tak jarang juga Reino tertawa melihat tingkah konyol Sherini Kadang tertawa cekikikan melihat tingkah pola istrinya, ia akan tambah Sherini Beberapa waktu lalu Reino Barak pernah mengatakan bahwa menikah dengan Sherini Merupakan pencapaian terbesarnya, ia sangat bersyukur bisa menikah dengan pelantun tembang sesuatu tersebut Kalau dalam hidup tentu because it's personal life Karena ini kehidupan pribadi bahwa saya ditemukan jodoh dan menikah dengan istri saya Hari ini adalah pencapaian terbesar Imbuh Reino Image istri soleha cuma pencitraan, Sherini kembali ke perkot minum whisky di Jepang barang Reino Barak Si paling jaga akidah Sherini kini diketahui sedang berada di Tokyo Jepang bersama dengan sang suami Reino Barak Ia kera membagikan kegiatannya di media sosial selama berpelesiran di Jepang Sebagai istri puasa, Sherini lebih banyak bersyantai sembari mendampingi suaminya bekerja Dalam kunculannya kecepatan kali ini, Sherini juga berkesempatan mendatangi beberapa restoran dan juga butik Dalam kesempatan itu, Sherini nampak menggakala dirinya makan di restoran Sejak menikah dengan Sherini, Reino yang dikenal sebagai perusahaan itu Menuai selotan Kali ini, Sherini dan Reino kembali menuai tanggapan nyinyir dari netizen Sudah jadi rahasia publik cita Sherini di nikai Reino Barak Lantaran lekar dengan pandangan wanita sederhana yang takat agama Hal inilah yang membuat keluarga Reino menitujui Sherini jadi penantu Rosano Barak Namun dalam salah satu momen yang dibagikan Oleh Sherini, ia malah kedapatan minum whisky Sebuah video yang meredar, Sherini dan Reino Barak tengah mencicipi Salah satu kopi sekenal dari Jepang Sherini bahkan memilih kopi tersebut adalah kopi terbaik di dunia Namun musuh punya musuh kapi tersebut bernama Irish Coffee Yang ada cipulan whisky atau alkoholnya Setelah dibagikan oleh akun gosip, Sherini dan Reino langsung penjari cimpiran Pantas bilang trenan dunia, ternyata komentar netizen Kapan hari makan bebo, sekarang minum kopi jam whisky Terus yang dibaca muda sampai 33 jus itu apaan? Sindir yang lain Orang FNB pasti paham, jadi sekali lagi dia pamer Tapi jus terus makin muak Kalau jelbab yang dikenakan cuma penciptaan semata Balas yang lain, katanya si paling seleha, si paling jaga akhida Kok minum-minuman yang diharamkan? Sentir netizen Terima kasih telah menonton!